Intro Haleluya, shalom, salam berkat suka cita buat saudaraku sekalian Bertemu kembali dengan saya Pendeta Julius Antoni Dan kali ini kita akan belajar satu tema yaitu kesombongan Sombong itu artinya saudaraku sekalian adalah keangkuhan yang terlalu berlebihan Artinya apa? Kepercayaan diri yang terlalu berlebihan Sehingga menganggap orang lain itu lebih bodoh dibandingkan dengan dirinya Karena dirinya jauh lebih pandai daripada yang lain Dirinya lebih kaya, lebih bisa, lebih hebat Orang lain dipandang rendah Orang yang sombong seperti ini saudara Menganggap bahwa apapun yang dia lakukan Itu adalah hal yang membanggakan dirinya Kebanggaan yang berlebihan itu pun mendatangkan sebuah kesombongan Dan akhirnya orang yang sombong Perkataannya terlalu tinggi Sehingga ia membanggakan seolah-olah apa yang ada di langit sana Ia bisa meraihnya Saudaraku perlu ketahui Bahwa orang sombong itu seperti dia berada di puncak gunung Dan tak kala ia memandang ke bawah Dia melihat orang-orang yang ada di bawah Kecil tidak ada artinya Tetapi dia lupa orang yang di bawah Tak kala melihat dia di atas Dia pun begitu kecil Dan sadarilah kalau dia jatuh Maka yang di atas akan jauh lebih sakit daripada yang di bawah Orang yang sombong seperti ini Tidak berkenan di hadapan Tuhan Kita ingat bahwa tak kala iblis berontak kepada Tuhan Dengan segala kesombongannya Ia dijatuhkan oleh Allah Dan iblis tidak berdaya Karena dia sang pencipta Yang dia coba untuk dia lawan Akhirnya iblis kehilangan kemuliaannya Dia akhirnya menderita dan jatuh Dan dia tidak bisa kembali lagi Untuk masuk dalam tata kemuliaan Yang disediakan oleh Tuhan Maka jangan pernah menjadi sombong Karena kesombongan itu akan merendahkan diri kita sendiri Orang yang sombong Maka ia akan jatuh Dan mengalami sakit yang luar biasa Karena sombong itu dilawan oleh Allah Jangan pernah meninggikan diri Maka engkau akan direndahkan Tetapi bila kita rendah hati Untuk tidak menjadi sombong Sadarilah bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah Yang Tuhan berikan oleh Allah Makin lembutlah batin kita Penuh kasih Dan makin hidup kita dekat dengan Tuhan Biarlah kerendahan hati Akan terwujud dalam setiap kehidupan kita Jangan pernah menjadi sombong Belajar untuk rendah hati Sukses buat saudara Dan Tuhan Yesus memberkati Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati